Intro Halo, Mitro Olahraga. Gue Redo Karisma, bukan Zen Malik ya. What? Nah, seperti biasa nih. Di mana ada gue, di situ pasti ada cuai cantik dong. Yang bakal ngobrol-ngobrol bareng sama gue nanti. Eh, Ica ya? Siapa lo? Lupa sama gue. Siapa sih, so ganteng banget? Aduh. Ica kan, Marissa kan? Iya, lo siapa sih? Gue Redo. Oh, Redo. Iya, lupa ya? Redo si Sleeping Beauty kan? Aduh, hobinya tidur. Jangan disebutin, gue udah ngelupain. Apaan kemarin aja pergi, apa gue masih tidur loh? Itu kan kemarin, sekarang kan beda. Tampilan gue juga udah beda sekarang. Oh gitu, terus lo mau ngapain di sini, Redo? Saya, gue mau ngobrol nih sama lo. Kenapa kayak lo mesti kayak gitu sih, Do? Bisa aja kali. Aduh, Siapa kabar? Baik, Redo. Apaan sih, Redo? Lo mau menggantikan posisi gue jadi presenter? Hmm. Menurut lo gimana? Gak cocok sih, Do. Bener, super gak cocok. Dari segi mana? Gak cocok. Menurut lo, persepah bolaan Indonesia sekarang, khususnya Liga Satunya gimana? Ndok, serius banget, bukan. Menurut gue, Liga Satu sekarang itu bakalan seru banget. Soalnya kenapa? Soalnya kayak tim-tim yang kemarin masih di Liga Dua ya, kayak Mersebaya, PSIS, terus PSMS juga, itu bisa masuk ke Liga Satu nih sekarang. Ya, jadi bisa kayak dulu lagi. Ingat kan lo dulu, jaman dulu? Yang waktu masih kita ini. Sebelum masuk Liga Satu di band ya, waktu itu ya. Nah, kayaknya itu bakalan seseru ya kemarin-kemarin nih. Tapi coba kita lihat aja ya, semoga bener-bener seru banget. Karena tim-tim besarnya banyak. Kalau menurut lo sendiri nih, soal timnas gimana? Timnas dengan adanya pemain naturalisasi, pandangan lo deh gimana? Kalau menurut gue sih, kalau buat pemain naturalisasi sebenarnya bagus ya. Karena di setiap negara manapun juga pasti ada pemain cabutan dari luar. Kayak gitu. Nah, kenapa? Karena menurut gue itu bisa memotivasi buat pemain-pemain lokal, buat bisa bermain lebih bagus lagi, bisa bersaing seaganya sama pemain-pemain. Bukan bersaing dalam pengertian yang jelek ya, tapi bisa mengadu kekuatan dengan pemain-pemain asli. Pemain lokalnya juga? Iya, pemain lokalnya juga gitu. Jadi kan terpacu tuh kayak gitu, terpacu untuk bisa jadi lebih baik gitu loh. Pengalaman lo deh, sebagai presenter selama ini. Apa? Yang menurut lo berkesan, saling berkesan. Selama jadi presenter. Lo kalau nanya ya jelas, maksudnya jadi apa nih? Berkesan apa? Ya ampun nih, contekannya lo baca dulu deh. Cik, jangan bubacarin sama lo gue. Ya udah, gak apa-apa, bacain dulu. Gak apa-apa. Pengalaman yang gak terlupain deh selama lo jadi presenter. Pengalaman yang gak terlupain selama lo jadi presenter adalah barengan sama Redo. Kenapa? Lo barengan sama gue? Barengan sama Redo, soalnya nih barengan sama lo, gue harus nunggu berjam-jam. Gue yang nunggu, ya Allah, gue yang nunggu lo berjam-jam. Ya, ya, ya. Kalau saya masih dibocorin, kasihan Redo. Jadi pengalaman gue ya selama gue jadi presenter, gue seneng banget jadi presenter sepak bola. Kenapa? Karena basically memang gue suka sport ya, terus gue suka bola. Terus gue senengnya gini, dan lagi gue gak kerja di dalam studio. Kalau di dalam studio kan kita cuma begitu aja. Tapi ini kan kerja di lapangan, bisa lihat mereka latihan, terus bisa lihat mereka bisa ngobrol sama mereka langsung, interaksi langsung. Jadi menurut gue kayak ngelihat seperti itu, terus bisa kunjung-kunjungan kemana-mana, misalnya kayak ke stadion mana gitu. Lagi tim apa lagi bertanding, kayak gitu kan. Nah, menurut gue itu berkesan banget. Soalnya kan jarang-jarang kalau misalnya kita cuma presenter di studio, kita gak akan pernah dapet itu. Tapi kalau misalnya kita presenter outdoor kayak gini kan. Seneng ya? Seneng lah. Ada rasa tersendiri. Pernah gak lu tertarik sama pemain bola? Aduh Redo, lu kepo banget sih jadi orang. Pengen tau aja urusan orang. Pengen dong, gue pengen tau. Kenapa sih dong? Betul banget, betul banget. Kalau buat gue sih mungkin penting ya ya. Karena untuk ngurangin saingan gue ya. Emang gue mau sama lu dong? Ketanyaan itu. Emang gue mau sama lu dong? Kayaknya dari dulu bercanda-nya Redo adalah sama. Selalu begitu. Selalu begitu. Tapi baru masalahnya gue gak mau sama lu dong. Ada deh, mau tau aja. Misikin gue dong. Oh ya jadi yang itu? Siapa? Yang lu bilangin barusan. Siapa? Gue gak bocorin. Enggak gak. Tapi bukan gue suka ya. Kalau sepak bola nasional idola lu siapa sih? Sepak bola idola lu deh. Kamu masih nasional juga. Eh nasional boleh ya. Kalo gue sih dari dulu gue seneng banget sama Wisely Schneider. Wisely Schneider? Dari dulu. Belanda-belanda juga ya. Masih. Masih dong. Tadi kayaknya ada belanda-belandanya. Tidak. 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 Tidak lah. Pokoknya gitu lah. Tidak. Itu gue main idola. Ya itu main idola gue dari dulu. Jadi dari dia zamannya dapet. Dapet apa sepatu emas. Kayak gitu. Ya kan. Kalo lokalnya siapa ya? Aduh gak tau banget sih gak ah. Rahasia. Selain yang tadi deh. Yang lu bisikin sama gue. Aduh pokoknya rahasia-rahasia. Terus harapan lu nih Kak? Harapan gue buat sepak bola indonesia. Ya buat sepak bola indonesia. Pokoknya gue pengen sepak bola indonesia tuh tambah jaya terus ya. Tambah sukses segala macem. Kalo misalnya ada kekurangan. Dibenarin cepet-cepet. Kenapa? Karena gue pengennya. Pengennya kita tuh bukan cuman bagus. Bukan cuman kita bisa bersaing antara sesama tim aja. Di lokal ya. Di Indonesia aja. Atau cuman se-Asia Tenggara. Tapi gue pengennya tuh bisa nyampe ke piala dunia gitu. Gimana caranya deh. Bisa ikut piala dunia gitu. Sanggaknya kan. Kayaknya kan itu jadi kebanggaan tersendiri buat Indonesia ya. Apalagi itu kompetisi paling bergensi di dunia gitu. Pasti. Yang negara juga mengharapkan itu. Harapan gue cuman satu. Indonesia bisa ikut piala dunia. Itu aja. Kali ini gue mau ngajakin lu main games. Mau ga? Siap ya? Siap ya? Siap ga kira-kira? Siap. Siap ya? Cuman gue nanya dua pertanyaan. Lu jawab antara pilih yang A atau yang B gitu. Ya? Ya. Gue mulai aja ya. Iya. Gue kasih pertanyaan yang pertama. Kamu mulai sekarang apa tahun depan? Sekarang dong. Ya udah. Tahun depan ga maan. Ya? Oke yang pertama gue tanya sama lu. Lu cukup pilih salah satu dari yang gue tanya. Ya. Jadi presenter bola atau main sedetron? Itu kan dua-duanya profesi gue. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Susah dua-duanya. Lu gini tertarik nonton sepak bola itu di stadion apa di TV? Ya stadion lah menurut lu kayaknya ambiensnya tuh lebih seru kan gitu. Suasananya lebih oke. Kalau misalnya masuk gol atau ada apa tuh kayaknya. Gak tau ya gue setiap kali nonton di stadion tuh kayaknya pasti merinding gitu. Kalau misalnya ada gol, ya perintah. Gak tau ya. Gak tau ya. Lu jangan so imut apa gue dong. Gujitak juga. Lanjut pertanyaan yang terakhir. Nah lebih isu tertarik sama Gavine Kwan atau Kenny Jeffrey? Aduh berondong. Dua-duanya berondong. Tolong, tolong. Tertarik dalam hal apa nih? Dari skill sepak bola deh. Mereka berdua antara Gavine Kwan atau Kenny Jeffrey. Gimana? Gimana ya? Kayaknya Gavine oke deh. Gavine. Gavine oke. Ica, thank you Cah ya. Sama-sama Redo. Oke Metro Olahraga gue Redo dan sebelah gue Ica. Jangan lupa subscribe dan juga like-like video-video kita ya. Bye bye. Bye bye semuanya. Bye bye.